Empat dari lima tersangka dan satu saksi dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah menjalani uji poligraf atau pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Hasilnya, dua ajudan Sambo, yakni Ricky Rizal dan Richard Eliezer, serta sopir Sambo, Kuat Ma'ruf, tidak menunjukkan indikasi penipuan atau no deception indicated, alias jujur. Sementara untuk uji poligraf istri Sambo, Putri Candrawati dan asisten rumah tangga, Susi, tidak dibuka ke publik. Poligraf yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari TC dan juga saudari S. Sama, hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan Tespus Lavor dan juga operator poligraf, bahwa hasil poligraf atau detektor itu adalah pro-visitia, ya itu juga konsumnya penyidik. Lalu seperti apa cara kerja poligraf? Poligraf juga dikenal sebagai Psychophysiological Deception Detection atau pendeteksi kebohongan seseorang melalui gejala psikis yang membangkitkan reaksi fisiologis atau reaksi tubuh. Poligraf yang dimiliki Puslab for Polri memiliki tingkat akurasi hingga 93%, artinya dapat dijadikan bahan pelengkap penyidikan. Di tahap pertama, terperiksa akan diwawancara terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan subjek secara jasmani rohani dan menjelaskan cara kerja alat. Terperiksa juga ditanya kesediaan diperiksa dengan poligraf agar tidak melanggar hak asasi manusia. Pemeriksaan poligraf bisa berlangsung 3 hingga 6 jam. Hasilnya berupa grafik yang dituangkan dalam form hand scoring untuk dianalisa sebagai hasil dari pendapat ahli berupa berita acara pemeriksaan. Ini merupakan salah satu metode scientific crime investigation yang digunakan Polri dalam mengusut kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV Apakah kasusnya akan diwawancara?